Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, jumpa lagi bersama saya Ayah Zara Channel ya Oke sahabat Di video kali ini saya ingin menampilkan Cara memotong dawai ya Ataupun kawat Tentunya memotongnya tidaklah Sebiji seperti ini ya Tentunya kita akan memotongnya Segulung ini ya Semua sekali potong ya Oke sahabat sebelum lanjut Jangan lupa ya Like, komen, dan share ya Agar video ini bisa berkembang ya Oke sahabat Disini bukanlah hanya memotong kawat Ataupun memotong dawai ini ya Video ini juga saya ingin menampilkan ya Cara menggunakan Gerenda ya Tentunya ini gerenda besar ya Disini kita Menggunakan Gerenda kecil dan Gerenda besar ya Oke sahabat Oke sahabat Saksikan terus videonya Seperti apa Memotong dawainya Ataupun kawatnya Menggunakan mesin gerenda Ataupun Seperti apa Menggunakan mesin gerendanya Oke sahabat Untuk menggunakan gerenda ini Yang pertama-tama kita Buka dulu ya Rantainya ini ya Mungkin sahabat bisa lihat ya Rantai ini Tersangkut disini ya Dia untuk menahan ini sahabat ya Kalau kita ingin membawa ini Kita akan Sangkutkan rantai ini Kesini ya Seperti ini ya Bisa dibuka ya Bisa di Rantai lagi ya Agar dia bertahan Dan kita Untuk Mengangkatnya Kita senang ya Seperti ini ya Dan Tentunya Mesin gerenda ini Kita menggunakan Listrik ya Ini Ada coknya ya Apabila kita ingin Menggunakannya Kita akan Cokkan ya Ke listrik ya Oke sahabat Apabila kita ingin Menggunakan Gerenda ini Kita Tarik dulu ya Kita Buka dulu ini ya Terlebih dahulu Baru kita Tarik ya Seperti ini Dan ini bisa Memotong Apa saja ya Kayu Seperti ini Ataupun Besi baja ringan ya Ataupun Sejenis lainnya ya Seperti tadi Dawai ya Kalau kita ingin Memotong Kayu ini Kita dorong Kedepan Baru kita Ini kita Tolak Kedepan ya Seperti ini Dan ininya Kita Putar ke Arah kanan ya Seperti ini Dia akan Lekat ya Seperti ini Mau di Tarik pun Susah ya Dan kita Baru Memotongnya Seperti ini ya Dan Tentunya Apabila kita ingin Membukanya Kita Putar saja Yang ini ya Mengarah Ke Kiri Seperti ini Dia akan terbuka Dan ini Kita tarik Ke belakang Dan dia akan terbuka ya Dan seandainya Kita Tidak menggunakan Ini pun Bisa juga Kita langsung Pegang dia Seperti ini ya Bisa juga ya Oke sahabat Seperti yang Saya katakan tadi Saya akan Menunjukkan Caranya Memotong Dawai ya Ataupun Memotong Kawat ya Tentunya Disini Kita Saya Memotongnya Satu kali Semua ya Bukanlah Satu-satu Seperti ini ya Oke Mula-mula Tentunya Sahabat Di bangunan ini Dawai ini Ataupun Kawat ini ya Banyak digunakan Untuk Kegunaannya Mengikat link ya Oke sahabat Lanjut Sebelum kita Memotongnya Menggunakan gerenda Kita Akan Pastikan dulu ya Kita ikat ya Oke Cara mengikatnya Seperti ini Kita akan Menggunakan Dawai yang sudah Dipotong ya Lebih kurang Panjangnya Satu jengkel lebih ya Seperti ini ya Kita ikat Disini kita Menggunakan Namanya Kalau ini Kalau ini di bangunan Ngong ya Ngong Dan kalau kita Membuat besi Kita gosok Di gerenda pun Bisa juga Tapi ini kita Menggunakan ini ya Tentunya ini Sudah siap Dibeli ya Bahannya Oke Sahabat Lanjut Kita akan ikat dulu Dan cara Mengikatnya Seperti ini ya Senang saja Seperti ini Dan kita Dikat seperti ini Oke Kalau di bangunan itu Kalau kita Memotong Dawai ini Kita akan Buat Tiga potongan ya Tiga potongan Untuk Membuat Panjangnya Seperti ini ya Sekitar Satu Jengkal setengah Kita selalu Memotongnya Untuk Seperti ini ya Dan kita Akan Ikat Dia Tiga ya Tiga bagian Sama juga ya Untuk Cara Mengikatnya Kita akan Ikat Kita Menggunakan Ngao ya Dan tentunya Apabila Tidak Menggunakan Ngao pun Yang pasti Kita bisa Untuk Mengikat Kawatnya Seperti ini Agar Supaya Kawatnya Tidak Bergerak ya Tidak Tidak Dan kita bisa lihat ya Apabila dia tidak pas Untuk potongan tiga Kita bisa Menggesernya Seperti ini Dan ini belum cukup Nanti saya akan tunjukkan Seperti mana Kita perlu mengikatnya Satu lagi disini Sekarang Saya akan tunjukkan Cara memotong Kawat ya Disini kita sudah ikat Seperti ini Kita ikat seperti ini Jaraknya lebih kurang Dua inci ya Seperti ini Terima kasih telah menonton Dan kita potong satu lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sahabat Seterusnya Saya akan potong ini Menjadi dua ya Dan disini Dan disini Kalau saya ingin langsung Memotongnya ini Dan saya memegang ini Saja Seperti ini Dan saya potong Kesini Tentunya tidak bisa ya Karena apa Karena nanti Kalau saya tidak ikat disini Saya akan pegang Seperti ini Dawainya belum putus Ataupun kawatnya belum putus Tangan saya sudah panas ya Saya ada pengalaman dulu Waktu mula-mula bekerja Karena itu saya videokan Cara memotong kawat ini Kita haruslah Mengikat dulu disini Satu lagi ya Dawainya Kita ikat satu lagi disini ya Sahabat Seperti ini Sahabat Mungkin sahabat bisa lihat ya Saya sudah potongnya disini Dan Saya akan potong dia disini Sebelum Kita potong Kita ukur dulu ya Oke sahabat Ini dia hasilnya ya Cara memotong Cara memotong Dawai Ataupun kawat Dan cara Menggunakan Misin Kerenda ya Oke sahabat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton